Peningkatan serta pelayanan transportasi harus diutamakan untuk mendukung program pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan Nelson Firdaus mengatakan di hari jadi perhubungan 2019, bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan siap bersinergi guna menciptakan konektivitas transportasi yang aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Dinas Perhubungan siap bersinergi guna menciptakan konektivitas transportasi, segaligus juga menciptakan transportasi yang aman dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Sementara itu Kepala Distrik Navigasi kelas 2 Pelembang Adi Karsyap mengatakan, pentingnya meningkatkan sumber daya manusia guna mewujudkan Pelembang maju sesuai dengan arah Presiden dan memberikan pemahaman ke masyarakat tata cara mengemudi melalui jalur darat, air dan udara yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Peningkatannya kita akan tahun ini, kita akan meningkatkan sumber daya manusia dengan beberapa pendidikan cepat ya, program pemerintah, kita lagi, apalagi 2020, sesuai dengan kemahuan daripada Presiden bahwa menuju Indonesia maju, sumber daya manusia yang umpul, sumber daya manusia yang umpul harus ada pelatihan dan pendidikan yang cepat dan transparan.